Satu persatu pasukan pertahanan Israel atau IDF mulai berjatuhan. Tentara Israel yang menjadi korban peperangan semakin meningkat. Media Israel melaporkan sebanyak 5.000 tentara mengalami luka-luka sejak serangan pada 7 Oktober 2023. Sebanyak 3.000 diantaranya dilaporkan mengalami cacat permanen. Media Israel menambahkan bahwa Departemen Rehabilitasi Israel dilaporkan menarima 60 tentara IOF baru yang terluka setiap hari dari pasukan keamanan dan juga cadangan. Lebih dari 2.000 tentara yang diklasifikasikan sebagai penyandang cacat dan ditampung oleh Kementerian Keamanan Israel. Kepala Departemen Rehabilitasi di Kementerian Keamanan Israel Limor Luria mengungkap bahwa 58% tentara IOF terluka mengalami luka di tangan dan di bagian kaki. Termasuk beberapa yang menjalani amputasi sementara 12% lainnya mengalami luka di organ dalam seperti di bagian limpa dan ginjal selain luka di kepala dan mata. Sementara itu sebanyak 1.000 tentara reguler saat ini dikabarkan dirawat oleh militer Israel. Namun para pemimpin Israel sendiri berusaha menyembunyikan jumlah korban jiwa yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton!